Emang kamu hidup di dunia ini berapa lama? Emang gak ada akhirat? Emang sudah punya apa namanya apa namanya istilahnya jamaah asalian kartu gitu ya untuk nyogok munkar nakir oleh karena itu jangan coba-coba untuk berbuat dholim adzulmu dhulumatun yaumal qiyamah kata Rasulullah kezoliman akan menjadi kegelapan kelak nanti di hari akhirat bagaimana nasibnya enam orang laskar yang meninggal yang kasus hukumnya sampai hari ini gak jelas di dunia boleh saja gak jelas tapi di akhirat itu semuanya akan terang benderang Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum 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 Matahari dan bulan adalah tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Matahari dan bulan adalah ayatani min ayatillah. Dua tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Matahari dengan volume-nya, dengan panasnya sekian ribu atau bahkan juta derajat celsius jamaah syalia. Jauhnya matahari dari kita sekian juta tahun cahaya. Tapi panasnya sangat luar biasa. Wabil khusus di musim-musim panas, dia adalah ayatun min ayatillahi ta'ala. Padahal di alam jagad raya ini tidak hanya satu matahari. Tidak hanya satu gugusan bintang. Tidak hanya satu tata surya. Tapi begitu banyak, bahkan mungkin miliaran. Ini semuanya adalah ayatun min ayatillahi ta'ala. Dua tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi s.a.w. pernah menyampaikan jamaah syarian yang dirahmati Allah. Kata Rasul s.a.w. Perumpamaan, kata Nabi s.a.w. Perumpamaan bumi. Dibandingkan dengan kursi. Dibandingkan dengan kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara kebesaran Allah. Kekuasaan dan kehebatan Allah. Ibarat seseorang yang melemparkan jamaah sekian kerikil. Dia lemparkan mata uang atau kerikil di tengah padang basir. Mata uang atau kerikil itulah jamaah yang dirahmati Allah bumi. Sementara lautan padang basir itulah kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kursi dibandingkan dengan aras Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ibarat seseorang yang melemparkan mata uang di tengah padang basir. Mata uang itu adalah kursi. Sementara padang basir itu adalah arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana lagi kalau bumi dibandingkan dengan aras Allah subhanahu wa ta'ala. Bumi dibandingkan dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih hebat lagi kalau seorang manusia. Dibandingkan dengan bumi. Dibandingkan dengan kursi Allah. Dibandingkan dengan aras Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada apa-apanya jamaah sekian. Ayatun min ayatillahi ta'ala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Tiga semangat. Dalam sholat khusuf, sholat khusuf. Kata Nabi. Apa kata Rasulullah s.a.w. Pad'ulloha. Banyak-banyak doa. Wa kabbiru bertakbir. Wa tasoddaku bersedekah. Kalau saya terjemahkan tiga poin ini jamaah sekian. Pad'ulloha wa kabbiru. Ini artinya tingkatkan ibadah dan tingkatkan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan ibadah takorub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin yang dirahmati Allah. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang disombongkan oleh seorang manusia dihadapan Allah. Kalau tadi kita katakan bumi saja ibarat mata uang dihadapan kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita manusia. Yang Allah ciptakan. Dari airmani yang hina. Apa yang disombongkan? Coba kita sedikit tafakur jamaah saya lihat. Kalau kita ibadah haji, ibadah umrah. Kemudian ketemu dengan warga negara yang lain. Kalau ditanya. Min aina anta. Anda dari mana? Jawaban kita itu dengan percaya diri kita mengatakan. Saya dari Indonesia. Ana Indonesia. Saya orang Indonesia. Tapi kalau kita tanya. Apakah Indonesia keinjak semuanya sama dia apa enggak? 34 provinsi jamaah asalian. Berapa provinsi yang belum kita injek hari ini? Jangankan berapa provinsi. Mungkin Jakarta juga belum keinjak semuanya. Indonesianya di mana? Kita mengecil pada waktu itu. Dijawab. Indonesianya itu di Jakarta. DKI Jakarta. DKI Jakarta ini terdiri dari 5 kabupaten kota. Pusat Timur, Utara, Selatan, Barat. Ditambah dengan kota administratif. Kepulauan seribu. Ada 6. Keinjak semuanya Jakarta oleh kita. Ngaku saya dari Jakarta. Enggak. Iya enggak? Jakartanya di mana? Jakartanya di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat itu ada 8 kecamatan. Ada Johar, Cempaka Putih, Menteng, Sawah Besar, Tanah Abang. Kemudian kemayoran. Namanya aja enggak ingat. Baru-baru nginjak. Subhanallah. Kita bilang di Johar Baru. Johar Baru ada berapa RW ya Pak? Berapa kelurahan? Empat ya. Ada empat kelurahan. Apakah semua keinjak empat kelurahan itu? Kalau kita tidur semuanya ketindih? Kagak. Johar Barunya di mana? Ya di Johar Baru gitu ya. Kelurahan Johar Baru. RW berapa? RT berapa? Kemudian ketika ketemu RT-nya. Nomor rumahnya berapa? Lebih kecil lagi kita. Ketika ketemu rumahnya nomor 1. RT 1. RW 1. Masuk rumahnya jamaah asalian. Ketika dia tidur seisi rumah. Terinjak sama dia tidak? Enggak. Dia itu cuma tidur di depan ukuran 2x2 meter. Itu pun bareng-bareng sama istrinya. Itulah kita. Apa yang disombongkan kepada Allah SWT. Oleh karena itu. Ikhwat Al-Iman. Tidak ada apa-apanya Pak. Tidak ada apa-apanya. Orang sedolim apapun. Jahat di dunia. Maksiat. Emang kamu siapa? Emang kamu hidup di dunia ini berapa lama? Emang tidak ada akhirat? Emang sudah punya. Apa namanya? Apa namanya? Istilahnya jamaah asalian. Kartu gitu ya. Untuk nyogok munkar nakir. Kartu itul begitu ya. Supaya langsung jalan. Enggak. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Tingkatkan ibadah. Tauhid. Ikhlas. Jangan syirik kepada Allah SWT. Ini gerhana terjadi pada tanggal 14 syawal. Setengah bulan kemarin kita baru saja melaksanakan solat. Baru saja melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian Allah kasih lagi peringatan dengan gerhana bulan. Kemudian juga beberapa hari yang lalu. Sepekan yang lalu. Allah juga memberikan tanda-tanda kebesarannya kepada kita. Dengan apa? Dengan kemenangan yang diraih oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Di Palestina. Ini ayatun min ayatillahi ta'ala jamaah asalian. Yang kedua. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Nanti kalaupun isyanya agak mundur gak apa-apa. Karena biasanya Rasul itu sunnahnya isyanya itu jam 9-10. Jangan-jangan ceramah sampai jam 9 nih. Masya Allah jamaah asalian. Ikhwat al-iman yang dirahmati Allah. Yang kedua. Yang kedua. Spirit dari ini. Jamaah asalian dirahmati Allah. Hindari kemaksiatan. Hindari kezoliman. Sekecil apapun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Ikhwat al-iman. Rasulullah SAW menyampaikan. Atadruna manil muflis. Taukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Hadis ini populer jamaah asalian. Di persidangan kemarin itu. Taukah kalian siapa yang bangkrut itu? Sahabat mengatakan. Orang bangkrut diantara kami ya Rasulullah. Adalah orang yang tidak punya dinar. Tidak punya dirham. Modalnya habis. Jangankan untung. Modalnya aja habis. Apa kata Nabi SAW? Al-Muflisul. Yawmal Qiyamah kata Rasulullah. Orang yang bangkrut kelak nanti di hari Qiyamah. Al-Ladzi ya'ti ila Allahi ta'ala. Bisolatin. Wasiyamin. Wasodaqatin. Wazakatin. Wa'amalilbirri. Wa'gharidhalika. Walakin. Shatama hadha. Wa'katalah hadha. Wasafaqadamah hadha. Wa'dorobah hadha. Ada orang kata Nabi. Orang yang bangkrut itu kelak nanti di hari Qiyamah. Dia datang kepada Allah SWT di hari Isa. Dengan membawa banyak amal soleh. Pahala solat. Pahala puasa. Pahala zakat. Pahala sodako. Pahala infak. Pahala etika. Pahala-pahala yang lain jamaah saya lihat. Tetapi ketika dia dulu di dunia. Kata Rasulullah. Shatama hadha. Si fulan dicaciknya. Wa'kodafah hadha. Si fulan dituduh macam-macam. Dia buli fulan. Dia pukul fulan. Dia bunuh fulan. Dia alirkan darah fulan. Kemudian mereka yang dizulimi ketika di dunia itu jamaah azalian. Datang kepada orang itu. Untuk meminta ganti rugi atas keburukan yang dia lakukan. Ketika di dunia. Bilang kepada Allah SWT. Ya Rabb. Shatamani fulan. Si fulan itu mencacik maki saya dulu. Ngebuli saya. Berikanlah kebaikan dia. Dan tambahkan kepada kebaikanku. Diambil kebaikannya itu jamaah azalian. Kemudian ditaruh di kebaikan si orang yang dihina. Orang yang dibunuh. Orang yang dizulimi. Orang yang dicacimaki. Kalau kebaikan dia itu sudah habis. Maka Maka keburukan orang-orang yang meminta ganti rugi. Itu dipindahkan kepada timbangannya. Timbangan keburukannya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Ini kezuliman. Ikhwatil iman yang dirahmati Allah SWT. Kalau di dunia. Jamaah azalian. Datang orang tua kepada kita. Minta tolong. Gak usah minta sejuta dua juta. Mungkin ratusan juta juga kita berikan. Kalaupun minta rumah. Kalau kita ada kita kasih. Mau diantar kemana kita. Jabanin. Mau naik haji kita ongkosin. Kalau memang ada. Tapi kalau nanti di akhirat jamaah azalian. Dalam riwayat Imam Qotadah. Dalam riwayat Imam Qotadah. Ada seorang ibu datang kepada anaknya. Amal soleh ibu itu kurang satu kebaikan. Kurang satu kebaikan untuk lebih berat dari keburukan. Satu saja kurang. 0,0 sekian gram gitu ya. Kalau pakai timbangan. Tolonglah bantulah ibu. Nanti itu. Apa kata Imam Qotadah jamaah azalian. Ya ummi. Kata anaknya itu. Wahai ibu. Kalau seandainya ini diminta di dunia. Apapun akan aku berikan kepadamu. Tapi ini adalah akhirat. Ini adalah hari dimana semua orang. Semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Apa kata anaknya? Maaf tidak bisa wahai ibu. Kebaikan jamaah. Kebaikan yang sederhana. Apa kebaikan sederhana? Ketemu sama seseorang muslim. Kita tertawa. Kita senyum kepada itu. Kebaikan. Menyingkirkan duri dari jalanan itu adalah juga sodakoh. Itu kebaikan itu gak bisa diberi jamaah azalian. Apalagi. Pahala haji. Pahala sholat. Pahala puasa. Pahala jihad. Pahala ini. Itu dan lain sebagainya. Oleh karena itu ikhwatal iman dan rahmati Allah. Jangan coba-coba untuk berbuat thulim. Azdulmu dhulumatun yaumal qiyamah kata Rasulullah. Ketuliman akan menjadi kegelapan kelak nanti di hari akhirat. Bagaimana nasibnya enam orang laskar yang meninggal yang kasus hukumnya sampai hari ini gak jelas. Di dunia boleh saja gak jelas. Tapi di akhirat itu semuanya akan terang benderang. Ya. Yaumatublas sarail. Rahasia-rahasia itu dibuka oleh Allah SWT. 254 korban penyerangan Zionis Israel kemarin ke Gaza jamaah azalian. Ditambah dengan korban yang ada di tepi barat. Mungkin di dunia tidak bisa dibawa ke mahkamah militer. Tidak bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Tidak bisa dianggap sebagai genosida. Ethnic cleansing. Pembersihan etnik. Tapi di hadapan Allah SWT jamaah azalian. Itu semuanya tidak akan ada orang yang bisa menghindar. Coba tengok jamaah azalian orang-orang yang hidupnya penuh dengan kezaliman. Mustafa Kamal At-Tatuk yang dia menghancurkan dan meruntuhkan khilafah Osmaniyah. Matinya itu pelan-pelan sekali oleh Allah SWT. Sampai badannya membusuk jamaah azalian. Ariel Sharon. Pembantai rakyat Palestine dari Israel. Matinya juga demikian. Sudah tengkorak. Tulang dibungkus kulit. Tapi juga belum mati dia. Beberapa tahun lamanya. Dia ada di ICU. Bahkan hyper-ICU. Ada di hasil. Tengok juga jamaah azalian dirahmati Allah yang jahat kepada umat ini. LB Murdani. Tengok juga fulan, 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 dan fulan. Ada di Mesir. Orang yang gemar menghina Islam. Orang liberal. Dia mencacimaki ajaran Rasulullah. Rasulnya juga dicacimaki sama dia. Apa matinya? Dia naik mobil. Di depannya itu ada tronton bawah besi beton. Kemudian talinya itu lepas jamaah azalian. Besi-besi yang dibawa oleh tronton itu. Menerjang mobil yang dikendarai oleh si orang liberal ini. Matanya, hidungnya, mulutnya. Tertusuk semuanya oleh besi beton itu. Na'udzubillah. Ada yang dibayar kontan oleh Allah di dunia. Tapi juga ini sebagai mukodimah. Ini sebagai DP. Ini akan azab yang lebih pedih kelak nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Untuk tidak mendolimi siapapun. Untuk tidak zolim kepada siapapun. Karena kezoliman hanya akan membawa kehancuran. Dan hanya akan menghilangkan keberkahan. Terakhir jamaah azalian. Dua menit. Pak Irman dua menit. Insya Allah. Yang terakhir. Dari spirit sholat khusub itu apa? Wata soddaku, kata Rasulullah. Banyak-banyak sedekah. Artinya apa? Artinya adalah ikhwatal iman tingkatkan kepedulian sosial. Hari ini kita dianjurin sedekah. Sedekah pada saat ini yang paling baik. Sedekah yang kita keluarkan pada saat ini. Di momentum sholat khusub. Ini adalah momentum terbaik. Spirit dari itu. Jamaah azalian. Itu apa? Spiritnya adalah kepedulian kepada sesama. Kepedulian. Jamaah azalian. Kalau bicara tentang kepedulian. Al-Quran. Masya Allah. Bahkan satu surat. Menginspirasi K.H. Ahmad Dahlan. Kemudian membikin persyarikatan Muhammadiyah. Dan sampai hari ini menjadi persyarikatan terkaya di Indonesia. Surat apa? Aru'aitah. Aru'aitah alladhi yukadzimu biddin. Fadhalikal ladhi yadu'ul yatim. Wala yahudu'ala tu'amil. Miskin. Subhanallah. Dua ayat ini menjadi spirit. Untuk menggerakkan. Dibikinlah. Lembaga pendidikan. Lembaga kesehatan. Panti asuhan. Miskin. Orang miskin. Anak-anak yatim. Tidak boleh dibiarkan. Dia harus ditolong. Dia harus dibantu. Masya Allah. Jamaah azalian. Kemudian juga di salah satu ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau gak salah dia najam. Allah katakan. Allah menceritakan. Orang yang masuk ke dalam neraka. Ditanya oleh saudaranya. Ada kenalannya. Tapi masuk syurga. Kok teman saya masuk neraka? Ditanya dia. Kenapa kamu mampir ke dalam neraka? Dia mengatakan. Lemnaku minal musallin. Dulu di dunia gak pernah sholat. Gak demen sholat. Jamaah azalian. Ikhwatal iman. Jaga sholat kita. Kemudian yang kedua kata dia. Walam naku nut'imul miskin. Di dunia gak peduli kepada orang lain. Gak pernah ngasih kepada orang miskin. Tidak care dengan penderitaan. Kesusahan. Serta penderitaan orang lain. Masya Allah. Jamaah azalian. Islam itu agama yang mendorong kepada kita. Peduli kepada yang lain. Jangankan kepada sesama manusia jamaah. Nabi SAW pernah dibilang. Rasul pernah mengatakan. Dakhulatil mar'atu fi hiratin. Dakhulatil mar'atu fi hiratin. La hiya at'amatha. Wa la hiya atlaquatha. Hatta ta'kula min khashashatil ab. Kata Nabi. Ada seorang wanita masuk neraka. Gara-gara kucing. Gara-gara meong jamaah azalian. Dia tidak ngasih makan. Dia ngurung kucing. Tidak dikasih makan. Atau dia tidak melepaskannya. Suruh meong itu nyari makan sendiri. Dia dikurung sampai dia mati. Apa kata Nabi? Dakhulatil mar'atu fi hiratin. Dolim kepada kucing. Bisa menyebabkan masuk neraka. Tidak punya kepedulian kepada binatang. Bisa menyebabkan masuk neraka. Apalagi kepada manusia jamaah azalian. Oleh karena itu. Khusus Indonesia. Kita kaum muslimin. Alhamdulillah. Kemarin misalkan luar biasa sekali. Ketika kaum muslimin di Palestina. Mereka minta bantuan. Mereka minta perhatian. Ustadz Ali Hidayat 6 hari dapat 30 miliar. Kita sudah 20 hari. Masih belum 300 jutaan. Sanggar Quran. Hussaini juga mengadakan. Besar kecilnya biarlah Allah subhanahu wa ta'ala yang menilai. Tapi keikhlasan. Kepedulian itulah ya. Kepedulian kita itu jamaah azalian. Yang insya Allah akan memperberat timbangan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammadiyah sudah 15 miliar. Kemudian Odoz sudah dapat 1,3 miliar. Kemudian komunitas ini, itu dan lain sebagainya. Masya Allah. Demi saudara-saudara kita. Meskipun ada yang ngomong sih. Itu katanya tolong diaudit. Tapi yang ngomong itu jamaah azalian nyuri bansos. Kalau dia audit, kalau lewat dia, habis juga itu. Makanya gak lewat dia kita. Kita langsung aja disampaikan ke sana insya Allah. Jamaah azalian dirahmati Allah. Semangat ini harus dibangkitkan. Kepedulian, kekompakan, persatuan, kesatuan. Ini spirit yang harus dibangkitkan oleh sesama kita sebagai kaum muslimin. Insya Allah dengan ini semuanya Allah memberikan berkah kepada kita. Ini yang bisa anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lukulihada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax